Terima kasih banyak teman-teman Sudah hadir di MBGR ke 108 Luar biasa Selalu banyak PR Walaupun jujur aja Kadang ngerjain PR-nya juga repot Dan gak semuanya berhasil Tapi itulah Enaknya kita kumpul kayak gini Kadang Nemu perspektif ini Yang bukan kita gak mau tau Tapi gak tau aja Dan kalau Jadi punya teman gini Ya Jadi dikasih tau Sesederhana gitu Itu aja kita tutup MBGR Selesai dan berkembang Sama-sama Dadah Sama-sama Terima kasih Ya teman-teman Itulah keseruan MBGR ke 108 Apa itu MBGR? MBGR itu Singkatan dari mentoring bisnis gratis Karena ini memang gratisan Gak ada bayar apa-apa Gak ada komen teman-teman apa-apa Siapapun boleh join Silahkan yang belum join Join aja Cek di gadirozaki.com Disitu ada link Telegram grupnya Dan nyata saya baru menemuin Beberapa Ada yang bukan komplain ya Ada yang kesusahan Masuk Telegram grup Karena gak punya Telegram Dan ketika daftar Telegram Verifikasi Telegramnya bermasalah Itu karena Memang Telegram kan banyak dispam ya Banyak bot dan spam gitu Mungkin disangka Apa ya Disangka Disangka spam untuk daftar Telegram Jadinya gak bisa masuk Telegram grup Waduh sayang sekali Karena Kalo migrasi ke Whatsapp juga susah Susah udah Alhamdulillah sekarang udah 2500 member Ya sayang banget Sayang banget Dulu kenapa Telegram? Karena dulu Whatsapp tuh gak bisa banyak Sekarang Whatsapp udah bisa banyak Dulu Whatsapp maksimum Kalo gak salah 200 orang Sekarang udah bisa banyak Kalo gak salah Nah di Telegram Ya begitulah Kalo teman-teman yang gak bisa install Telegram Coba cari cara Mungkin Ya apapun itulah Mungkin beli akun Telegram mungkin Atau Kontakt CS Telegram ya saya gak tau lah Ya mohon maaf ya Yang kesusahan untuk daftar Telegram Silahkan join aja Insya Allah tiap Jumat 16-17-30 Kita zoom meeting kayak tadi Tadi ujungnya Yang video yang sebelumnya itu Ujungnya kita jargon sama-sama Biar semangat gitu Jumat 16-17-30 Via zoom Selebihnya diskusi aja di grup Diskusinya bebas Macem-macem Dan Alhamdulillah selalu aja banyak yang share Jadi di grup itu Bukan saya yang ngomong terus Enggak Dan bukan saya yang Apa ya Saya yang ngasih materi Enggak Bahkan saya belum pernah Jualan di grup itu Jadi grup itu memang Komunitas aja Saya gak pernah ngejual tools saya Atau Ngasih link Youtube saya di grup itu Saya belum pernah Tapi yang lain Pernah nge-share ya Alhamdulillah Saya bersyukur sekali Jadi saya inisiator aja Dan sesuai tagline-nya Kita berkembang sama-sama Jadi barang-barang Sama-sama tuh kan Kayak terima kasih Sama-sama Jadi saling berterima kasih Nah begitulah Jadi Jadi ngelantur kemana-mana Ada yang menarik dari MBGR 108 barusan Yaitu Tasik itu sesuatu Jadi ada kota Tasik Malaya ya Kalau kata Agim Tasik Meleye Tasik Meleye Tasik Malaya Jadi Tasik itu Kalau ini Bandung Ada Garut Ada Tasik Ada Ciamis lah Ini Jakarta Ini Jakarta Ini Bandung Garut Tasik Kurang lebih ini Ciamis Metropolisnya kan Jakarta Bandung Kota Satelitnya Ada Renca Eke Tasik Eh Tasik enggak Ini kota biasanya Tasik sama Garut Nah tapi Tasik ini sesuatu Garut juga sesuatu sih Tapi saya lihat Dari soal Perihal jualan online ya Tasik ini kayaknya sesuatu banget Kenapa? Pertama Karena saya itu Sentra Mukna Karena saya kan lagi bikin vlog Namanya Mukna deh Itu tiap Rabu Itu keberjalanan Online shop dari nol Sampai entah itu kapan Dan sentra Mukna-nya itu di Tasik Jadi makanya saya Ada concern soal Tasik Satu sentra Mukna Kedua Waktu itu Desti sama Om Botak Yang pernah bikin event di Tasik Loh ada apa? Saya pikir Awalnya saya enggak Enggak begitu ngeh Kenapa di Tasik sih? Tasik kan mohon maaf ya Enggak kota gede-gede amat Kenapa enggak Bandung Eh Bandung diadain ya Kenapa enggak Semarang gitu Atau Jogja Atau Tangerang Atau Karawang Bekasi Kenapa Tasik sih? Oh berarti ini sesuatu Karena apa? Karena saya setidaknya melihat Tiga orang Mendengarlah Enggak kenal-kenal amat sih Di MPGR juga Setidaknya ada tiga Yaitu peternak Toko sama peternak afiliat Mereka berani ternak Karena tokonya udah besar Karena kalau tokonya kecil Pasti udah Enggak ada energi Untuk beternak Karena beternak tuh capek Pasti capek banget Setidaknya tiga di Tasik Lalu saya pikir Kenapa enggak di Pekalongan ya? Kenapa enggak di Tangerang ya? Kenapa enggak di Jakarta ya? Satu mungkin Circle saya aja kurang besar Mungkin di Pekalongan juga banyak Mungkin di Jakarta juga banyak Mungkin di Tangerang juga banyak Tapi yang masuk ke kuping saya Setidaknya ada tiga orang Tiga seller lah Yang beternak Dan tokonya besar Di Tasik Dan mungkin masih banyak lagi Mungkin masih banyak lagi Dan Logisinya kenapa Tasik? Karena Tasik mungkin lebih murah ya Lebih murah daripada Jakarta Bayangin Kalau mau ternak toko Di Jakarta Ongkos aja udah mahal ya Ongkos Karena Kalau mau ternak toko Pasti Apa ya? Labor intensif Labor intensif Jadi perlu banyak orang lah Intinya perlu banyak orang Kalau ngikutin UMR Jakarta Kan mahal Kalau Tasik mungkin lebih murah Tangerang mahal Cikarang apalagi Bekasi juga mahal Jogja murah Mungkin circle saya aja Enggak tau Kalau misalkan Ada peternak-peternak lain Mungkin di Jogja Di Gresik mungkin Di Pekalongan Dan seterusnya Intinya Poinnya adalah Tasik ini sesuatu Karena tiga hal tadi Saya konsum sama Mukena Terus saya lihat Ada Desti yang Pasti udah punya data Data banyak tentang seller Dia terjun ke Tasik Lalu saya setidaknya ada Kenal Kenal Ya tau sorry Kenal banget sih Enggak Tau tiga peternak toko yang sudah gede Luar biasa Dan buat teman-teman yang mau Kenapa sih harus ternak toko Nah cek link Destribusi di bawah Rencananya saya akan bikin Bootcamp tentang ternak toko Yaitu untuk scale out Jadi scale out itu Memperbanyak toko Memperbesar omset Dengan memperbanyak toko Bukan memperbagus satu toko Memperbagus satu toko Juga bisa Naikin omset jelas bisa Itu namanya scale up Tapi kalau Tokonya ada banyak Omsetnya cimit-cimit Omsetnya juga Kalau digabungin Jadi besar juga Itu namanya scale out Nah Saya lagi mau bikin bootcamp itu Sama Mas Sony Kurniawan Dari Gresik Jangan lupa subscribe Ke Mas Sony Kurniawan Saya mau survei dulu Mau tes ombak dulu Cek di bawah Ada link google form Teman-teman Klik aja disitu Sama ada video penjelasannya Coba tonton dulu aja Kenapa saya mengadain Si bootcamp itu Oke Itu aja teman-teman Video ini Receh tapi Tasik asik Tasik memang sesuatu Buat orang Tasik Mungkin suatu saat Kita kesana ya Kita kumpul deh Sama orang Tasik Someday Suatu saat ya insya Allah Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya